Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Raffi Fuyarau Suara dengan NRP 02111 94 0000 207 Pada hari yang berbagi ini, terdapat materi yang akan kita dalami dan pahami terkait dengan keilmuan bidang metalogi Terutama fokusan materi non-metallic material yaitu ceramics Ada beberapa main topik yang akan kita pahami yaitu histori, definisi, klasifikasi, dan tipe Pertama, definisi ceramics adalah inorganic non-metallic solid material yang memiliki ikatan ionic, kovalent, ataupun keduanya Keramics berdasarkan sejarah ditemukan berlokasi di Cekoslovakia dengan estimasi umur keramics tersebut adalah 24.000 before century Selanjutnya adalah klasifikasi keramics Terlihat pada diagram di samping, keramics dibagi menjadi dua klasifikasi utama Yaitu adalah traditional keramics dan advanced keramics Dan pada kode klasifikasi tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi khusus berdasarkan unsur dan fungsi Selanjutnya adalah tipe keramics Keramics memiliki tiga tipe yaitu ortonware, stoneware, dan sanityware Tipe-tipe tersebut memiliki koordinasi dengan fungsi aplikasi keramics Dengan perbedaan utama yaitu adalah par-suru firing Selanjutnya adalah struktur keramics Pertama, karakteristik komponen ion par-kristal keramics dipengaruhi oleh struktur kristal Selanjutnya, besar elektrik charge pada setiap komponen ion harus memiliki nilai netral Struktur keramics stabil terakhir ketika seluruh anion memiliki kontak dengan keliling kation Bilangan koordinasi memiliki relasi dengan anion kation radius ratio Seperti yang terlihat pada gambar di samping Bahwa setiap radius ratio memiliki koordinasi geometri seperti berikut Dengan bilangan koordinasi yang umum adalah 4, 6, dan 8 Selanjutnya, hal yang kita pahamnya adalah Tradisional keramics Tradisional keramics pada hari ini dibagi punya tiga bagian utama Yaitu berdasarkan raw material Ada clay, silica, dan fotspot Pada clay memiliki karakteristik brittle dan non-plastik pada proses drain dan firing Lalu memiliki kadar koordinasi 36 hingga 40% Selanjutnya adalah silica Belikil karakteristik brittle layer yang tinggi Dan merupakan gua teratas, elemen terbanyak di bumi Yang sering digunakan pada alat refractory Selanjutnya adalah feldspar Belikil karakteristik brittle layer yang rendah Sebagai penguat ikatan pada material alat refractory Dan sebagai pembentuk kerak bumi sebesar 41% Tradisional keramics diaplikasikan pada 5 sektor ujung pertama Yaitu glass, clay product, refractories, brassives, and cement Selanjutnya adalah advanced keramics Advanced keramics berasal dari raw material dan dibuat secara sintetik Keramics memiliki ketahanan terhadap temur tinggi Vibrasi dengan fluktuasi besar Dan tahan terhadap mechanical shock Advanced keramics terlumat digunakan pada seluruh sektor Yaitu Electrokeramics, Magnetic Keramics, Optic Keramics, Biokeramics, Nuclear Keramics, Automotive Keramics, Tribological Keramics, dan Payoso Electrokit Keramics Selanjutnya adalah Vibrasi Kecilan Proses Proses fabrikasi keramics ini dibagi menjadi tiga proses utama Yaitu Glass Forming Process Particulate Forming Process And Zementing Process Dan terhadap proses detail termasuk pada bagian proses terbuat adalah Strip casting Hydroplastic Forming Extrusion Heat Treatment Drying Isostatic Pressure Hot Pressure Uniaxial Pressure Selanjutnya adalah Karakteristis dan Appendous Character Dari Ceramics Karakteristis mixed dibagi menjadi buah yaitu berdasarkan breakout fracture dan stress strain behavior Keramics pada tanpa ruang Crystal dan mengenal kertas selalu fracture Dan kelebihan Keramics memiliki kekuatan lebih tinggi pada kompensi dibandingkan tension Pada stress tension Semakin tinggi dengan volume space sweet man's keramics Semakin besar kemungkinan menghasilkan crack Dan memiliki kelebihan yaitu keramics dapat tahan Terhadap kondisi panas dan dingin yang ekstrim dengan light Semoga bermanfaat Inu yang telah kita pahami dan dapat dijadikan salah satu faktor dalam produksi objek manufaktur dengan kualitas terbaik Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!